Anda orang tua yang memiliki anak usia 5 hingga 7 tahun, tak perlu mati gaya untuk mencari aktivitas luar ruang di akhir pekan untuk anak Anda. Karena kini ada latihan sepeda keseimbangan yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan di Depok, Jawa Barat. Selain mengenalkan anak pada olahraga bersepeda, latihan ini juga mengajarkan anak untuk bersosialisasi. Menggunakan atribut keselamatan lengkap, sarung tangan, helm, dan pelindung tubuh, anak-anak usia 2 hingga 7 tahun ini mengikuti latihan sepeda keseimbangan. Tanpa pedal, anak-anak mengayunkan kaki ke asfal agar sepeda roda 2 yang dipakai bisa secepat mungkin melintasi kelok lintasan sepeda. Para peserta sangat senang mengikuti latihan sepeda keseimbangan bersama teman-teman sebayanya. Senang gak sih? Senang. Ya? Senang. Senang. Tadi datang kesini sama siapa? Bapak, bapak. 5 tahun. Senang gak sih main ini? Senang. Pernah jatuh? Pernah. Waktu mau apa? Mau belok atau? Waktu dulu. Susah gak sih main ini? Enggak. Enggak ya? Datang kesini sama siapa? Bidang Abi. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memperkenalkan olahraga bersepeda bagi anak usia dini sekaligus melahirkan bibit-bibit baru atlet sepeda. Tentunya menjadi wahana bagi anak-anak untuk tumbuh kembang melalui olahraga yang memang bisa diikuti oleh anak-anak di usia 2 sampai 7 tahun. Tentunya juga mengajarkan anak-anak untuk bersosialisasi, mengajarkan tentang arti kompetisi, dan juga mengajarkan anak-anak tentang berbagai peran, tentang kemandirian, dan juga sifat-sifat sosial lainnya yang positif bagi anak. Jika ingin mengikut sertakan anak dalam latihan sepeda keseimbangan, salah satu pusat perbelanjaan di kota Depok menggelar kegiatan ini rutin dua kali dalam sepekan, yakni di hari Kamis dan hari Sabtu. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizki, Ainews melaporkan.